Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman kembali lagi di channel saya tutorial Latif 02 pada video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android itu tentang cara bagaimana sih scan kode QR atau kode barcode pada HP realme 3 teman-teman ya Oke kita langsung saja disini kalian buka dulu aplikasi browser kalian atau aplikasi browser apa aja yang penting bisa di internet tapi kalau disini saya sarankan kalian menggunakan Opera Mini atau uc browser atau uc mini teman-teman ya Oke kita buka aja di sini Opera Mini teman-teman ya tapi kalau biasanya di Google Chrome itu nggak bisa temen-teman ya atau kita belum temukan fiturnya nanti kalau ada nanti kita di next video teman-teman ya terbuka dulu kayak gini kemudian kita cari kode QR nya kita siapin nah disitu kan ada ada pencarian atau cari atau masukkan alamat kita klik disini kan ada gambar kayak kode QR ya kode barcode kita klik aja nah dia langsung menyecan apa yang ada di eh barcode yang mau kita barcode yang kita pasiin barcode nya nanti di otomatis bahkan mencari itu ya Nah jadi isinya ini Google Drive gitu ya kayak gini temennya nah kemudian kalau misalkan apa tuh namanya kalian pengen coba lagi itu diulangin lagi kayak gitu kayak tadi caranya temennya ini berhubung sinyalnya punya saya ini Wifi nya agak lambat jadi agak lama bukannya teman-teman ya jadi usahakan ketika kalian ingin membuka ini kode barcadur QR kalian gunain sinyal yang bagus internet yang cepat maka akan cepat terbuka teman-teman ya oke eh atau kita coba lagi ya kita coba lagi yang lain ini kita tutup dulu kita tutup dulu Oke kita buka lagi teman-teman ya kita coba scan kode QR kita klik bagian cari ini nah kemudian kita coba coba lagi ya kita pasir nah ini isinya apa ini nah itu situs web ini temen-temen ya ini situs webnya isinya tentang situs web ini temen-temen ya atau blog ini Oke perkiraan seperti itu tadi teman-teman tutorial cara untuk nge-scan kode QR pada HP realme 3 teman-teman ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like subscribe komentar jika ada saran atau pertanyaan dari kalian sama di-share agar lebih bermanfaat lagi next tunggu video tutorial berikutnya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.